Intro Hai hai favorite lover Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang dan menyambung hidup sehari-hari Namun terkadang tidak peduli itu pekerjaan halal ataupun haram Asal mendapatkan uang yang banyak Padahal ada setidaknya 8 pekerjaan yang diharamkan dalam Islam Bahkan pekerjaan-pekerjaan itu sudah banyak yang dilakukan Dan berikut adalah 8 pekerjaan yang diharamkan dalam Islam Namun sebelum lanjut video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari favorit channel Suap menyuap Pekerjaan yang ada kaitannya dengan suap menyuap saat ini Seolah-olah sudah tidak asing lagi Contohnya saja Orang rela membayar mahal agar anak atau saudaranya bisa masuk ke sekolah terkenal Ini menjadi haram karena ada unsur suap di dalamnya Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Maja Memakan riba Para ulama memberi pengertian tentang riba Riba adalah suatu transaksi terhadap barang tertentu Yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat Atau adanya penundaan penyeraan kedua barang atau salah satunya Melakukan riba sama saja dengan melakukan perang dengan Allah dan Rasulnya Berzina Pelaku berkata bahwa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan zina ini Karena susah mendapatkan pekerjaan Tidak ada pekerjaan lain selain menjadikan pekerjaan haram ini untuk menghasilkan uang Ketika orang sudah menempuh zina Berarti memilih jalan yang buruk Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji Dan sesuatu jalan yang buruk Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 Judi Judi adalah salah satu perbuatan keji yang harus dijauhi Karena itu perbuatan setan Melakukan judi dan minum-minuman keras terdapat dosa yang sangat besar Tentu ini harus dijauhi karena dalam judi Yang memang akan mendapatkan uang yang banyak tanpa bersusah payah Memakan harta anak yatim Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada anak yatim Bagi yang mencukupi kebutuhan anak yatim Nanti di syurga akan berdampingan dengan Rasulullah SAW Namun apabila seseorang memakan harta anak yatim Dia akan diganjar dengan neraka Mengurangi timbangan Mengurangi timbangan adalah fenomena yang sudah ada sejak dulu Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang Pedagang yang tidak jujur akan mengganjal timbangan Sehingga lebih berada di biasanya Itu akan membuat untung bagi pedagang dan rugi untuk pembeli Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam Penimbunan barang dagangan Pekerjaan yang harus diwaspadai yaitu menimbun barang dagangan Menimbun barang ketika harganya masih murah Lalu dijualnya ketika barangnya harganya mahal Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri Tapi tidak memikirkan orang lain Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menimbun bahan makanan Yang dibutuhkan oleh kaum muslimin Allah akan melimpahkan penyakit lepra Dan kebangkrutan kepadanya Hadis Riwayat Bukhari Korupsi Korupsi bisa diartikan dengan memakan harta orang lain yang bukan hak diri sendiri Mengenai korupsi sudah diperingatkan oleh Allah SWT Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 Nah, favorit lover Itulah 8 pekerjaan yang diharamkan dalam Islam Semoga kita tidak melakukan itu hanya untuk kepentingan harta duniawi saja Amin Semoga bermanfaat Thank you for watching See you, bye-bye